Intro Ratusan guru dan tenaga pengajar di kota Tanggrang Selatan menjalani vaksinasi COVID-19 dosis kedua di salah satu pusat perbelanjaan kawasan Serpong, Tanggrang Selatan. Mereka tampak antusias terlebih angka penularan COVID-19 di masyarakat hingga saat ini masih tergolong tinggi. Sebelum menjalani vaksinasi, para guru dan tenaga pengajar ini diwajibkan menjalankan pemeriksaan terlebih dahulu untuk memastikan kondisi kesehatan mereka. Pemberian vaksin COVID-19 ini pun disambut baik oleh para tenaga pengajar, apalagi pemerintah berencana akan kembali menggelar kegiatan belajar-mengajar secara tetap muka pada bulan Juli mendatang. Karena ini kan sebenarnya imun kita yang sedang dikasih kayak virus lagi, virus mati untuk ditanggulangi, jadi seenggaknya saya sebagai seorang pengajar juga bisa prepare untuk ke depannya lagi. Aku sih namanya, jadi dari vaksin ini sendiri juga bisa, apa ya, kayak, oh iya, aku udah pernah divaksin, seenggaknya imun aku juga udah tahu gimana cara menanggulangi COVID-19. Jadi seenggaknya ke depannya insya Allah ada harapan untuk bisa bertatah muka sama anak-anak lagi dan bisa menanggulangi COVID-19. Tidak hanya tenaga pengajar, pada kesempatan ini Dinas Kesehatan Kota Tanggerang Selatan juga memberikan vaksinasi kepada lansia dan masyarakat umum yang telah mendaftar. Ya, vaksinasi hari ini di Dinas Kota adalah vaksinasi yang dosis kedua, untuk yang peserta yang dari 28 hari yang lalu yang sudah vaksin dosis pertama. Ya, pesertanya adalah dari Dinas Pendidikan, Pendidik, dan sebagian lansia, juga mungkin tadi ada yang disabilitas dan mungkin yang dari umpung juga ya, ada sedikit. Rencananya pemberian vaksin ini akan dilakukan selama empat hari dengan target pertama vaksin sekitar seribu orang perharinya. Ariel Maranus dan Syabudin Atar melaporkan dari Tanggerang, Selatan, Bantan.